Brunei dan China mundur, begini aturan baru kualifikasi Piala Asia U23 2022 Harapan timnas Indonesia menipis Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like komen dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini Kalau udah mari kita lanjut Surat pemunduran diri Brunei dari Ajang ini sudah disampaikan ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sejak awal Oktober lalu Brunei Darussalam menjadi tim pertama dari Grup G yang memutuskan mundur dari kualifikasi Piala Asia U23 2022 Timnas U23 China lantas menyusul Brunei Darussalam dengan alasan serupa Alasan pemunduran diri timnas U23 China dari kualifikasi Piala Asia U23 2022 berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pandemi Hal ini tentu menjadi kerugian tersendiri bagi timnas U23 China yang sejatinya telah menggelar pemusatan latihan sejak tanggal 6 Oktober lalu Meski mengumumkan mundur dari kualifikasi Piala Asia U23 2022 Skuad timnas U23 China tetap menjalani latihan dalam beberapa waktu ke depan Ketika Korea Utara memutuskan mundur pada Agustus lalu, AFC segera melakukan undian ulang supaya Grup K tidak hanya berisikan Jepang dan Kamboja Namun tampaknya dalam kasus kali ini AFC tidak akan melakukan undian ulang Federasi Sepak Bola Tajikistan FFT, selaku tuan rumah Grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022 Sudah memastikan jika tidak akan ada penambahan anggota di Grup G Lewat pemberitaan di laman resminya, FFT menjelaskan jika Grup G hanya akan menyajikan pertandingan antara timnas U23 Indonesia dan Australia dalam dua lag Timnas U23 Indonesia akan bertarung di Grup G Pertandingan grup ini akan digelar pada 27-30 Oktober di Dushanbe, tulis FFT dalam situs resminya Timnas U23 China mundur dari kualifikasi Piala Asia U23 2022 Oleh sebab itu, hanya timnas Australia dan Indonesia saja yang akan bertarung di Grup G Ada pun dua lag pertandingan antara kedua tim akan digelar pada 27 dan tanggal 30 Oktober 2021, tulis FFT Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia harus memenangi laga melawan timnas U23 Australia Jika ingin lolos keputaran final Piala Asia U23 2022 Sebab, jika kalah dari Australia, kesempatan skuad Garuda muda lolos keputaran final bisa saja hilang Asnawi Mangkualam CS harus menjadi 4 runner-up terbaik dari seluruh grup jika tetap ingin lolos dan gagal jadi juara grup Hal itu tentu sulit dicapai jika timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan lantaran tidak memiliki poin sama sekali di klasemen grup G Timnas U23 Indonesia sendiri sudah tiba di Tajikistan sejak Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Sebanyak 29 pemain pilihan Sinta Aeyong akan menggelar pemusatan latihan di Tajikistan sembari menanti waktu bertanding melawan Australia Di tengah tengan pemusatan latihan itu, skuad Garuda muda rencananya akan menggelar dua laga uji coba Bagaimana tanggapan kalian tentang aturan baru perihal harapan lolos timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia nanti Bagaimana tanggapan kalian tentang aturan baru perihal harapan